Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kalian bertemu dengan saya dalam pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang proses fertilisasi dan perkembangan embryo pada manusia. Masih ingat, apa fungsi dari ovarium? Yaitu menghasilkan sel telur atau ovum. Apa yang terjadi selanjutnya dengan sel telur? Mari kita pelajari selanjutnya. Sel telur yang telah masak akan dikeluarkan dari ovarium kurang lebih setiap 28 hari sekali. Peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium itu disebut ovulasi. Sel telur atau ovum yang keluar dari ovarium akan ditangkap oleh rumbai-rumbai pada corong tuba falopi atau saluran telur. Dan disinilah sel telur menunggu sel sperma untuk terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi yaitu peleburan sel sperma dan sel telur dan terjadi di saluran telur atau tuba falopi. Saat fertilisasi atau pembuahan berlangsung, hanya satu sel sperma yang mengandung inti sel yang akan masuk ke dalam sel telur, sedangkan ekornya ditinggal di luar. Penggabungan sel sperma dan sel telur ini akan membentuk sigut. Sigut yang terbentuk kemudian akan bergerak menuju uterus atau rahim sambil membelah diri menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Pada saat mencapai 32 sel, membentuk seperti buah anggur dan disebut morula, kemudian berkembang menjadi blastula, dan sel-sel di bagian dalam akan membentuk embryo. Dan embryo akan tumbuh menempel pada dinding rahim atau endometrium. Embryo tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari. Selama di dalam rahim, embryo mendapatkan set makanan dan oksigen dari ibunya melalui placenta dan tali pusat. Placenta merupakan suatu organ yang kaya dengan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim dan berfungsi menyediakan oksigen dan nutrisi bagi bayi untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan di dalam kandungan. Melalui placenta, juga bayi dapat membuang set-set yang tidak diperlukan, seperti karbon dioksida yang kemudian diteruskan ke aliran darah ibu untuk kemudian dibuang oleh sistem dalam tubuh ibu. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, apa yang terjadi, maka dinding rahim akan meluruh. Jaringan di dalam dinding rahim yang menebal, kaya dengan pembuluh darah, akan rusak dan meluruh sehingga terjadi peristiwa menstruasi. Menstruasi merupakan peristiwa keluarnya darah akibat luruhnya dinding rahim di sebelah dalam atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Perkembangan embryo di dalam rahim dapat dibagi menjadi tiga periode atau trimester. Tiap periode atau trimester sekitar tiga bulan. Kondisi janin pada trimester pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukuran embryo kurang lebih 7 mm. Embryo telah memiliki bakal tulang belakang, otak dan sum-sum tulang mulai terbentuk. Embryo yang dapat disebut janin yang terlekat pada tali pusat dengan terhubung placenta dan terlindungi oleh kantong ketuban atau amion. Pada janin berukuran sekitar 5,5 cm, otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan dan jari mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta mampu memutar kepala. Pada akhir trimester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi. Kondisi janin pada trimester kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada janin berukuran 10 cm, berat badan 0,5 kg. Dan janin sudah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin mulai bergerak aktif. Dan pada trimester kedua, mata janin sudah membuka. Kondisi janin pada trimester ketiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sistem sirkulasi dan respirasi janin mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dengan dunia luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras dan otot menebal. Pada saat ukuran bayi sekitar 50 cm, berat badan mencapai 2-3 kg. Nah anak-anak, demikianlah perkembangan sel telur pada manusia. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA selanjutnya. Terima kasih telah menonton!